guys dikasih tongkat-tongkat hp aku guys untuk merekam-rekam video sama kawan kerjaku orang Jepang pagi-pagi tiba-tiba sinilah ayo ke belakang yuk katanya dipanggilnya aku ke belakang ada apa Ayolah ada bos disini enggak enak katanya rupanya ini dikasihnya aku ini mantep kali ini ku tengok guys dibawanya ke belakang belakang kantor inilah senang kali aku ini tongkat-tongkat kamera lagi itu guys tapi bisa HP ini bisa untuk HP teman-teman senang kali aku berat kali guys Hai berat kali ini diterjang badai pun enggak apa nih enggak tumbang ini mereknya katanya Hai ditiup angin sekencang apapun enggak tumbang ini guys berat kali bagus sekali guys Senang kali aku suppress dia ayolah ke belakang yuk katanya aku kasih kau ada sesuatu katanya dan ini di dalam kantor gimana cara masangnya aku bilang cok lagi lupa aku cepat-cepat tapi lagi enggak ada bos lagi enggak ada bos kan jadi kami inilah kerjaan kami di dalam apa pabrik nah gini cara masangnya katanya Oh baik kali dia teman-teman orang Jepang guys baik kali dia sama aku guys dikasihnya aku ini guys dikasih kawan kerja ke orang Jepang teman-teman apa cagak-cagak cagak-cagak untuk video apa yang namanya itu pokoknya cagak-cagak cantik kali besar guys berat kali sama kawan kerja ke orang Jepang udah pingin kali aku mencobanya nih di rumah tadi di tempat kerjaan enggak enak ya kan ini dia guys ada tas tasnya ada mereknya teman-teman baik kali dia ya kan orang Jepang guys serius ah mahal kurasa ini ya tiba-tiba pagi-pagi kan dikasihnya aku ini kau pakai nah katanya wih tekejut lakukan ini nah dia barang buktinya guys udah mau cepat-cepat pulang aja aku ini apa apa namanya unboxing tadi itu tempat kerjaan ada bos enggak enak kan membalap lagu ini cepat-cepat lagu pulang teman-teman enggak 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 senang kali aku dikasih aku cagak-cagak macam apa macam youtuber profesional gas macam youtuber-youtuber itulah cagak-cagaknya ini mantap kali guys ah ah istriku udah pulang guys hahaha kaget istriku apa ya dibawa anak ini pikirnya apalagi kerjaannya ini apalagi ulah-ulahnya ini itulah mungkin pikiran istriku kaget dia kok besar kali dibawa-bawanya ini jadi kita buka dulu ya guys udah penasaran kali aku ini tadi di kantor kan enggak enak kan ada bos bos kerja untuk lama-lama lama-lama apa megang-megang ini kan enggak enak teman-teman jadi aku pingin kali cepat-cepat pulang tadi inilah dia ha inilah permainan itu guys udah macam reporter TV aku pertama kali aku megang-megang ini loh guys pertama kali aku main-main ini megang ini pertama kali ngelihat ini juga pertama kali nih secara langsung jadikan kawanku temanku kerjaku itu guys itu berawal waktu kami kan setiap makan kan makan siang kan samanya jadi cerita-cerita apanya kegiatanmu kalau pulang kerja ataupun sedang lagi libur kerja ku bilang lah aku main-main video ku bilang ah main-main video apa katanya ya kadang-kadang aku ng-upload ke YouTube ku bilang gitu oh iya oh mana YouTube mu ku tunjukkanlah sama dia kan guys kemarin-kemarin itu dilihatnya oh kaget dia guys ih kau YouTuber ya YouTuber kau ya bagus sekali kau gini-gini ah YouTuber apa waktu itu kan subscriber ku itu masih masih 20 ribu kan guys sama orang Jepang rupanya enggak 20 ribu subscriber pun udah hebat kali teman-teman udah udah bagus kan jadi ih keren kali kau ini gimana kau nyara-cara mainkan YouTube ini ngerekam-rekamnya nggak ada pakai pakai HP ku ini aja aku bilang HP-HP ku ini tahu dia HP ku ini Oppo kan ih masa bisa kau macam gini iya pakai pakai ini aja aku ngerekamnya oh iya ih bagus sekali gitu lah teman-teman jadi simpatiklah dia dan ternyata dia juga sudah 10 tahun main-main YouTube guys udah main-main YouTube hanya udah 10 tahun ditunjukkan ya YouTube-nya Oh udah 10 tahun guys tapi dia YouTube yang gimana ya dia YouTuber tentang kereta kereta api lah kereta listrik di Jepang guys perjalanan-perjalanan kereta listrik Oh jadi nyambunglah kami nih kalau dikerjaan terus nyambunglah kami karena dia juga suka YouTuber ya YouTuber Jepang tapi yang nggak nggak boleh nampak apa apa nggak pernah nampak mukanya ketonton YouTube-nya kan nggak pernah nampak mukanya tapi bagus guys tentang edukasi apa perjalanan-perjalanan kereta listrik dan ternyata kan kalau YouTuber-Youtuber di Jepang itu peralatannya harus yang lengkap-lengkap guys harus yang mantap-lengkap jadi dia heran ngeliat aku cuman modal HP aja teman-teman jadi dikasihnya lainnya sama aku guys baik kali dia teman-teman dikasihnya laku ini inilah kau pakai katanya tadi pagi teman-teman jadikan guys kalau ada waktu kalian singgah kalian ke YouTube-nya ya teman-teman biar pamer lalu aku kekuatan natijen Indonesia itu dasar guys kalau kita dibaiki kita yang lebih baik lagi kalau bisa kalian mampirkan ke YouTube-nya ya teman-teman ya entah bilang terima kasih aja lah terima kasih kalau aku setelah dikasih gini akan guys mana tahu cocok kalian sama dia dibalasnya komentar orang Jepang asli nih guys anaknya ada loh sepasang kami tadi cerita-cerita ada anaknya cewek cowok mana tahu jodoh kan guys baik kali dia serius mana tahu jodoh kan ini ini YouTube-nya ya teman-teman catat ya guys ini YouTube-nya Oke guys mungkin ini ajalah video kita teman-teman dapat mainan baru aku dari kawan kerjaku orang Jepang ini memang ah Oke guys terima kasih sudah menonton menonton video video dapat hadiah sampai jumpa di Endrastory ya teman-teman aku pelajari lah dulu ini cuman hanya cara makinnya nih udah kayak macam youtuber-youtuber profesional itu aku guys udah kayak tipi-tipi tuh oke kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf ya teman-teman sampai jumpa di Endrastory selanjutnya bye-bye